Tapi dari depan pager itu udah tersium bau gak enak. Baunya gak enak. Misalnya kamar mandinya begini, anaknya di sini, ibunya di sini, ibunya yang di pintu. Anaknya di dinding, nyender. Tapi ada bantalnya? Ada bantal di punggung. Jadi memang ada bantal di kamar mandi ya? Ya mungkin mereka bawa bantal. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Hari ini kan pagi-pagi kita jalan-jalannya, kita mau panitia jalan santai. Ada Bu Ratna, ada saya, Dini, kemudian ada Bu Once, ada Pak RT juga. Kita jalan ke warga-warga. Nah kemudian tapi kita udah ngobrol dari kemarin ya. Bahwa mana ya ibu kusus ini, kok udah lama gak keluar rumah. Biasanya dia itu kalau pagi jam 8 misalnya beli bubur, kemudian ada lagi dia buang sampah. Terus menurut tetangga yang paling dekat yang bisa lihat tuh, dia suka belanja setiap Kamis. Setiap hari Kamis dia belanja. Nah terus... Belanjanya kemana? Itu mungkin ke supermarket, naik bluebird, teksi. Sama anaknya? Selalu sama anaknya. Tapi kan saya rumah di sisi sana ya, jadi gak terlalu memperhatikan. Yang tahu kan rumah di sini, sini. Tapi tadi pagi mengikuti pembicaraan kita sebelumnya, aku sama Pak RT. Kita sama Pak RT. Jadi panggil Satpam. Tadi pagi udah deh Pak, sekarang aja kita buka gitu ya. Pintunya, begitu pintu, dikunci pintunya, pakai batuk dulu mas, ngetok pakai batuk. Pintunya dikunci, terus Pak Satpam masuk, pinjem tangga. Pak Satpam masuk, ternyata pintu garasi itu gak dikunci. Kemudian masuk lagi aja Pak, masuk. Kita nunggu di depannya. Begitu pintu dibuka tuh, bu, aku udah agak ada bau halus banget ya. Tapi kayak bau kucing mati, tikus mati, mungkin seperti itu. Kita juga ngira begitu. Akhirnya ternyata kesana lagi tuh, pintu yang samping. Kan di samping kayak ada gang gitu. Ini garasi, kita masuk tuh garasi. Terus ada kesamping ada pintu ekstensi ke rumah ini. Pintu sambung ke rumah, ternyata. Itu juga gak dikunci. Mengingat ibu ini kan sangat menjaga privasi gitu kan. Jarang ini. Kayaknya gak nyambung gitu. Kalau depannya dikunci, gak nampak berapa lama. Tapi dalamnya gak dikunci. Tuh. Tapi karena udah ada bau, udah kita stop aja. Jadi nunggu dari polisi. Begitu polisi dateng, barulah kita berani masuk. Terus ini dibuka nih, pakai linggis. Pintunya dibuka lah. Eh, enggak, gak buka pintu dulu. Naik dulu ke atas. Dibagi dua. Ada yang ke sisi atas, ke dalam rumah. Yang ke dalam rumah sih, ya rumahnya kebanyakan kosong. Saya gak ikut ya. Kita di luar aja. Rumahnya udah gak ada perabotan. Kemudian ada, kayak ada note gitu. Note nama ya. Di mana itu? Di meja. Meja atas Pak RT yang nemuin. Tama Pak Polisi juga difotokan sama Polisi. Polisi. Pak RT ikutin cabang itu. Kalau yang, ini ada nama ya. Ternyata nama dari keluarga gitu ya. Kemudian kalau yang di samping tuh ada Pak Polisi yang, eh, yang ke samping itu Pak Somat yang bagian kebersihan sini. Oh iya. Kemudian Pak Jafar. Nah, mereka jalan ke samping. Ada pintu tertutup. Baunya mungkin semakin kuat ya kalau ke situ. Begitu didorong pintunya. Kan mungkin bau yang udah hampir dua bulan itu ya. Mungkin ya. Keluar kan. Bau banget. Bau banget. Bau banget. Pintunya didorong gini. Gak bisa terbuka. Tapi terlihat kaki menghalangi. Jadi kan itu badannya. Yang kemudian sesudah pintu diangkat. Kan pintu gak bisa didorong ya. Karena dia itu nyender ke pintu ya. Almarhum ibunya. Jadi dibuka pakai linggis. Posisinya gimana sih Bu? Kalau saya lihat dari foto itu tadi. Misalnya kamar mandinya begini. Anaknya di sini. Ibunya di sini. Ibunya yang di pintu. Anaknya di dinding. Nyender. Nyender bantal. Tapi ada bantal. Ada bantal di punggung. Jadi memang ada bantal di kamar mandi ya. Ya mungkin mereka bawa bantal gitu. Mungkin kan apa ya keputusan mereka. Untuk melakukan itu. Kan kita gak tahu sebab akibatnya. Eh apa gitu. Mereka nyender di bantal. Dan katanya ada kayak. Sisa. Eh ada. Ada makanan. Diskuit gitu. Ada minuman. Ya itu aja sih yang kita tahu. Ya terus kita udah nunggu nih. Dari pagi tadi aja. Nah ini kan Bu RT. Bu Once. Bu RT yang lama nih. Bu Once rumahnya yang sebelahnya. Aku sebagai warga. Terus ada kejadian kayak gini gimana? Kaget gak bu? Kita kaget banget kan. Kita tujuannya mau jalan-jalan pagi aja. Jalan-jalan pagi. Terus cuma mau menyapa tetangga gitu. Mau mengajak tetangga buat ikut. Ya sama sekali gak nyangka. Bakal ada ya hal yang besar banget gitu ya. Sampai ada yang meninggal gitu. Mau ada kegiatan Bu atau apa? Ya sebulan sekali itu kita disini warga tuh kan kompak gitu. Ada jalan santai. Penyelenggaranya setiap RT bergantian. Kan ada dua RW. Masing-masing tuh ada lima apa enam RT ya. Satu RW-nya. Nanti tiap bulan bergantian. Olahraga, terus ada senam, ada makan-makan gitu. Ada kejumulasan gitu lah. Artinya korban ini gak pernah ikut sama sekali ya kegiatan warga? Gak pernah. Gak pernah. Kalau saya kan memang rumah di sebelah sana ya. Cuma ibunya tuh ya kita saling tahu aja dari beritanya. Dari tetangga gitu. Bahwa paling aktivitasnya misalnya bayar uang sampah ya. Atau uang dia agar gak ketemu tiap hari. Bayar setahun full gitu. Oh ibu marami sih ya tadi. Oh iya. Nah terus nanti paling sampah taruh disitu aja. Paling sering berhubungannya sama tukang sampah. Tetangga ya yang depan-depanan gitu. Ketemu-ketemu. Gitu aja mas perlunya ya gitu. Kalau anaknya pernah ketemu atau ngobrol gitu gak bu? Siapa? Anaknya. Katanya sih sebagian besar gak pernah lihat. Kalau ibu depan rumahnya melihat ya. Misalnya pergi naik taksi belanja. Nanti kayak berdua gitu sama anaknya. Gitu. Paling begitu. Kalau sama ibunya sih katanya ibunya juga. Kan kita juga susah tadi nyari keluarga atau teman yang kenal gitu. Ya mungkin kayak gitu aja sih. Karena tertutup sih ibu ya. Ya mungkin gitu kan. Mungkin orang macem-macem ya. Ini gak lebih nyamannya begitu. Balik mereka. Tapi dari depan pagar itu udah tersium bau gak enak. Baunya gak enak. Oh itu kucing. Itu kucing. Saya menghibur diri saya ya. Saya gak mau punya. Ada mayat itu gak mau. Ada kucing mungkin. Karena disini kan banyak kucing. Banyak tikus gitu kan. Mudah-mudahan kucing. Tapi dalam hati saya. Oh mudah-mudahan. Bukan gak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya. Pintu garasi dibuka. Coba dibuka. Ternyata gak terkunci. Jadi mereka semua masuk. Tiga tempat orang tadi masuk. Kita nunggu di depan. Jangan-jangan. Jangan-jangan gitu. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Terus mereka masuk. Gak lama Pak Samad itu yang. Tukang ambil sampah itu keluar. Dia udah mau matang. Ada apa Pak Samad. Saya buka pintu kamar mandi belakang. Kamar mandi. Mungkin kamar mandi pembantu ya. Di belakang itu. Itu terganjel. Ada kain gitu. Gak tau apa. Keset atau apa. Dibuka gitu. Itu ada kaki. Jadi kakinya udah melintang. Jadi gak berani buka terlampau jauh. Karena itu udah. Ya kewenangan polisi ya. Dia keluarnya tuh udah. Eman tinggal di sini berdua doang ya Pak? Berdua. Ibu tau gak dulu suaminya meninggalnya karena apa. Sakit atau apa. Tadi katanya sakit. Cuma sakit apa gitu. Karena ya tau. Kalau jalan-jalan rumahnya berantakan gak sih Ibu? Tadi kata Pak Somat rumahnya agak berantakan. Tapi bukan yang gitu ya. Tapi kayak barang berharga, TV, oh udah gak ada. Jadi tinggal katanya begitu. Tapi kan tadi saya mau masuk. Tapi masuk enggak, masuk enggak. Feeling gak enak nih. Feeling gak enak. Takut saya nanti gak bisa tidur. Tadi kan sering jalan pagi juga ya. Enggak, saya ajak, saya yang jalan-jalan. Terakhir ngeliat korban. Korban. Sudah sebulan sahabat? Oh lebih, lebih. Ada hampir setahun mungkin. Sudah gak pernah keluar rumah ya. Dia pernah keluar tuh cuma kalau mau buang sampah aja. Jadi kan kita punya tong sampah ini ya. Nah itu terakhir ngeliatnya kapan? Sudah lama mau, aku buka. Setelah lebaran? Itu masih ngeliat? Oh enggak, sebelum lebaran. Sudah lama ya. Jauh sebelum. Lebaran haji? Ah, pokoknya jauh deh. Tahun kemarin mungkin. Nah dia suka buang sampah. Kadang-kadang ditong sampah. Kadang-kadang cuma di taruh di depan sini. Depan pintu pagar. Nanti si somat yang ngambil gitu. Nah yang tahu banyak itu sebenarnya somat. Setelah suaminya ninggal bu, itu ada aktivitas gak sih? Kerja kah atau apakah? Juga salah sekali. Ya udah, dalam aja. Itu cendalanya gak pernah dibuka. Atas bawah gak pernah dibuka. Lampu tuh nyala cuma teras doang. Ini udah lama gak nyala. Ternyata udah mati. Ternyata ditemukan dalam kondisi kayak gitu. Sebagai tetangga gimana bu? Shock gak? Shock pasti ya. Tadi saya gak mau liat fotonya. Tadi ada teman saya nge-share di WA Group. Saya bilang, hapus. Jangan di-share. Itu bukan sesuatu yang bagus untuk di-share. Kan kita, di dalam dunia jurnalistik kan sebetulnya begitu kan. Jurnalistik kan gak boleh. Nge-share foto yang sering-share gitu kan. Sebetulnya. Kan kalau di TV aja kan di-blur gitu kan. Nah, tadi saya bilang sama teman saya, jangan di-share. Hapus. Tapi kan, lu ada tangan. Tapi mereka masuk ke grup WhatsApp kompleks gak? Enggak. Tapi ada ya, grup WhatsApp kompleks gak? Ada. Cuma emang gak masuk dari lama juga? Dia tidak mau. Juga-duanya? Sosialisasi sama orang. Ya enggak mau. Kan anaknya enggak tahu apa-apa. Maksudnya kan ibunya. Enggak tahu. Jadi ya, seperti, ya aduh, gue-gue gitu loh. Tapi itu tadi saya berusaha membaiki dia. Ayah, aku mau jalan paginya, biar sehat. Ininya enggak apa-apa sekali-sekali. Enggak, ah saya mau pergi. Jam berapa nih? Kadang-kadang suka saya gulion gitu. Lain-kali-lainnya Sambu Sekarang. Jadi, saya Buratna. Buratna. Saya mau suaranya. Berapa? Terima kasih. 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 Jadi pada hari ini kami jajaran Prospetto Depok menerima laporan adanya penemuan jenazah oleh warga di mana kronologis kejadian adalah bahwa dari tetangga atau warga melihat adanya kecurigaan bahwa pemilik rumah atau yang tinggal di rumah ini itu tidak keluar rumah dalam jangka waktu yang lama. Kemudian inisiatif melapor kepada sekuriti setelah dicek ke dalam rumah ternyata ada ditemukan atau dicium bau yang tidak sedap kemudian sekuriti menghubungi ke posek sinere. Dari sana posek sinere hadir mengecek ke TKP dan selanjutnya memang benar ditemukan adanya dua jenazah dua jenazah dari penghuni rumah di mana dua jenazah ini ditemukan di salah satu ruangan di bagian rumah. Tadi kami melakukan olah TKP awal gabungan, kolaborasi, interprofesi. Jadi kita libatkan seluruh fungsi olah TKP. Kita langsung hadir dari jajaran di Reskrim Polda Metro Jaya, langsung hadir. Kemudian dari Kapit Dokes Polda Metro Jaya, kemudian juga hadir dari Inavis Polda Metro Jaya, kemudian dari Bar Reskrim, dari Puslapor, termasuk hadir dari tim forensik rumah sakit Polri Klamajati. Dari olah TKP nanti akan diolah dan akan disimpulkan penyebab mengapa jenazah ini mengalami atau meninggal dunia. Dari situ nanti baru akan diketahui penyebab meninggalnya dari dua jenazah ini. Pedugan sementaranya seperti apa Pak? Sementara kita belum dapat menyimpulkan, karena olah TKP belum bisa menarik kesimpulan penyebabnya. Ada luka atau ada barang-barang yang mencurigakan di dalam Pak? Dari luka kita tidak bisa ketahui apakah ada luka atau tidak, karena kondisi jenazah itu sudah posisi membusuk. Sudah lama sekali, kurang lebih diperkirakan kurang lebih satu bulan. Sehingga untuk adanya luka dan sebagainya belum bisa kita ketahui. Nanti dari forensik yang akan menyimpulkan atau mengetahui apakah ada luka atau penyebabnya seperti apa dan sebagainya. Kalau barang-barang yang diamankan ada nggak Pak dari dalam lokasi? Sementara yang ada diamankan itu hanya jenazah, kemudian ada beberapa barang-barang yang di dekat dengan jenazah, barang-barang pribadi sifatnya, sementara barang-barang lain tidak ada. Ada juga kemungkinan pembunuhan mudiknya? Itu kita belum bisa menyimpulkan, karena kita belum tahu hasil dari timulat TKP, ataupun dari ahli forensik yang menentukan penyebab kematian. Kedua-duanya ditemukan di kamar madi atau seperti apa Pak? Kedua-duanya ditemukan di salah satu ruangan di rumah ini ya, di berdampingan. Ada kaitannya nggak Pak? Ya, sementara itu yang di uji nanti dilapor ya. Yang di uji apakah sejati itu memang minuman asli atau ada yang lain begitu. Pak ada secari kertas juga katanya Pak yang tergeletak? Itu kalau secari kertas itu, itu hanya ada nama dan nomor HP. Ada nama dan nomor HP, tidak ada keterangan lain. Ya, jadi di dalam rumah ada ketemu itu begitu. Itu nomor telepon keluarga atau bagaimana Pak? Nomor telepon keluarga, ya keluarga dari pihak yang korban ini ya, jenazah. Ada kesamaan-kesamaan di Kalidrisi? Kita belum dapat menyimpulkan ya, karena kita belum tahu seperti apa ya, kondisi jenazahnya, kemudian penyebabnya seperti apa ya. Nanti hasil otopsi ya, tim forensik yang akan menyampaikan ya, penyebab dari meninggalnya jenazah ini. Kalau kaitan kelistrikan di rumah ini sendiri, apa memang tidak ada listrik? Nah, itu akan kita dalami ya, akan kita dalami seperti apa ya, untuk listrik di rumah ini. Untuk hal-hal lain akan kita dalami. Kita masih nanti mencari keterangan lebih lanjut ya, mendalam. Sementara ini olah TKP awal, kemudian dari olah TKP tadi yang olah TKP dari Betres Kempur Dametujaya, Inavis termasuk, kemudian dari Bar Eskrim, Puslapor, dan juga dari Rumah Sakit Polri Klamacati. Pak tadi keluarga korban mengatakan, aku ini ada yang aneh gitu Pak dengan korban ini kehidupannya? Nah, itu akan kita dalami lebih lanjut ya, akan kita dalami lebih lanjut dari ketenangan saksiasi. Nanti nanti diperiksa saksiasinya, dan dari situ akan digali.